Di era Sengokudo, Jepang, ada tiga orang samurai yang dikenal berhasil menjadi pemersatu Jepang. Nomor tiga adalah Tokugawa Iyasu. Tokugawa Iyasu adalah seorang daimyo dari provinsi Mikawa, tanah yang berdekatan dengan Owari. Iyasu juga seorang general di bawah Oda Nobunaga. Ia memerintah sekitar tahun 1600-an. Karena sepeninggalan Hideyoshi, terjadi banyak sekali perebutan kekuasaan di antara para daimyo. Iyasu akhirnya berhasil merebut kekuasaan kesogunan. Kemudian Iyasu mendirikan kesogunan Tokugawa dan berhasil mempersatukan Jepang. Selama lebih dari 200 tahun berkuasa, kesogunan Tokugawa harus berakhir dikarenakan Restorasi Meiji. Restorasi Meiji menandai berakhirnya kesogunan Tokugawa, yang sekaligus menjadi kesogunan terakhir yang ada di Jepang.